Intro Hai sahabat YKB Saya Ripka Saya Ineke Kami tim aktivitas sekolah minggu GKI Kepaduri Tiap minggu kami akan menemani kakak-kakak guru sekolah minggu Dimanapun kalian berada dalam channel YKB GKI Media Program Geku Geku Gerejaku Giranganku Kakak-kakak, gimana dengan aktivitas minggu lalu? Ayo ceritakan pengalaman kakak-kakak waktu membuat aktivitas Apakah ada kesulitan atau ada hal yang mengembirakan? Kakak-kakak bisa juga cerita dan komen di bawah ini ya Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe dan like ya Supaya kakak-kakak tidak ketinggalan program Geku Geku selanjutnya Nah, kakak-kakak sekolah minggu setujukan Kalau aktivitas sekolah minggu adalah bagian yang penting juga dalam ibadah sekolah minggu Dengan aktivitas firman Tuhan bisa lebih dimantapkan lagi di hati anak-anak Dan dengan aktivitas anak-anak akan menjadi senang ke sekolah minggu Nah, minggu ini kita mau aktivitas apa nih? Apa ya? Menurut buku panduan kita Buku Sulu Sekolah Minggu, tema minggu ini adalah pemberitahuan kelahiran Yohanes Mabaptis Pada cerita kali ini, Tuhan menghadirkan anak bagi Zakaria dan Elizabeth Betul kakak Ritka, awalnya Zakaria sempat tidak percaya Namun kebisuannya yang dia alami justru menjadi tanda kebenaran nubuat Tuhan Meskipun sudah tua dan lanjut usia, Zakaria dan Elizabeth tetap berdoa dan berpengharapan pada Tuhan Betul, cerita kali ini diharapkan adik-adik sekolah minggu dapat percaya bahwa Tuhan dapat membuat hal yang mustahil jadi nyata Setuju kakneke, dengan cara terus berusaha, berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan pasti tidak ada yang mustahil Jadi aktivitasnya apa nih kak? Aktivitas dari buku Sulu Sekolah Minggu, mewarnai, mencari benda, menghubungkan titik, dan sandi kata Teman-teman bisa lihat ya di buku Sulu Sekolah Minggu Nah sekarang Geku Geku mau kasih alternatif aktivitas buat kakak-kakak yang ada di rumah Yaitu Geku Geku Ini adalah aktivitas sesudah cerita Apa aja sih kak bahan-bahannya? Bahan-bahannya simpel, adalah pola gambar, gunting, pin kertas, dan jarum Gimana nih cara buatnya kakak Ripka? Cara buatnya, pertama gunting pola, pola satu, dan pola dua Setelah menggunting pola satu, dan pola dua Masukkan pin kertas Kita buat dulu bolongan pada pin kertas ini Di bagian tengah Seperti ini Setelah itu, ambil pola dua Dan kita akan bolongkan lagi Setelah bolong menjadi seperti ini Ambil pin kertas Letakkan seperti ini Masukkan ke bolongan Setelah masukkan ke bolongan seperti ini Bagian belakang Lipat Kiri, dan ke kanan Setelah menjadi seperti ini Gunting bagian Pola segitiga Setelah itu Jadilah seperti ini Asik nih, dioramanya udah jadi Adik-adik bisa menggerakkan kedua tangannya sambil mengingat cerita Adik-adik bisa mengingat dari Elizabeth yang menginginkan seorang bayi Lalu, Zakaria yang bertemu dengan malaikat Dan Zakaria yang tidak percaya bahwa dia akan memiliki bayi Sehingga mengalami kebisuan Setelah itu Alisa Arbet yang mempunyai anak Kakak-kakak bisa ambil bahannya di blog Geku Geku Langsung klik linknya di bawah ini ya Sampai jumpa di Geku Geku selanjutnya Geku 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 Geku